Ketegangan antara Israel dengan Hispuluh Libanon semakin hari semakin meningkat. Pasukan Israel pada selasa 9 Juli 2024 terus menyerang target-target mereka di Libanon Selatan. Pada hari yang sama, serangan Israel di Suriah telah menewaskan seorang mantan pengawal pemimpin kelompok Hispuluh Libanon. Lalu, di pihak Israel, diketai seorang pria dan wanita yang merupakan warga sipil Israel tewas dalam serangan balasan yang dilakukan Hispuluh. Menurut Radio Propo Merintah Suriah Syam FM beberapa jam sebelumnya, sebuah serangan pesawat tak berawak Israel menghantam sebuah mobil di Suriah dekat perbatasan dengan Libanon. Dua ngota Hispuluh disebut tewas dalam serangan ini sementara seorang pengemudi dari Suriah mengalami lukat serius. Namun, tak ada komentar lebih lanjut baik dari pihak berwenang Suriah maupun militer Israel terkait serangan tersebut. Atas serangan ini, Hispuluh mengidentifikasi mantan pengawal pemimpin Hispuluh yang tewas itu bernama Yasser Namer Kranbis. Tewasnya Yasser ini membuat penukung Hispuluh berduka dan menyebutnya sebagai barisah sayi. Hal ini merujuk pada masa jabatannya kala itu sebagai pengawal pemimpin Hispuluh yakni Hassan Nasrullah. Selama beberapa tahun terakhir, Yasser diketahui telah aktif di Suriah dan terlibat dalam pengiriman senjata untuk Hispuluh. Kemudian, Hispuluh mengumumkan bahwa sebagai pembalasan atas pembunuhan tersebut, mereka menembakkan puluhan roket Kat Yusai yang menargetkan pangkalan militer Israel di tetaran tinggi Golat. Terima kasih telah menonton!